Ada sepertinya extrovert dan ada ambivert Oke, terima kasih tidak ada jalanan Teman-teman, dari kompon mana, saya yang boleh terselamatkan Oke Jika, 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 Jika Baiklah, Biasa, Jika, Jika Bagaimana Bagaimana kalau punya sikap yang orang ini telepon Supaya dia bisa beradaptasi di lingkungan serta yang seperti di dunia Ya, Tau Jadi begini Jadi, adaptif adalah jenis-jenis data A400 jubil negara Ketika kita memilih untuk menjadi seorang orang baru di dunia negara Maka kita tahu menerapkan nilai-nilai dasar ASL ini Ketika kita tahu teman kita mempunyai istifat yang extrovert Maka kita yang merangkul dia secara pelan Kebanyakan itu kan ketika orang itu introvert Akhirnya Yang lain itu bergabung dengan orang-orang yang bisa menyesuaikan diri Dan yang introvert dia sendiri Nah, kalau dari saya pribadi Pemalaman saya pribadi adalah Saya mempunyai teman yang introvert Dalam sebuah organisasi Dia masuk ke organisasi itu Dia sangat introvert Dia memperjakan kutus-kutusnya sendiri Jarang berkumpul dengan kami Salah satu cara untuk mempunyai kuliah adalah Terus mendekati dia secara perlahan Ajak dia terus Dekati dia Terus ketika ada kegiatan pun diajak terus Ikuti saja Ikuti dulu cara dia Ketika dia sudah nyaman dengan kita Dia pasti ikut Ketika kita ajak ke dalam suatu masalah Atau kegiatan pun dia akan ikut Dan itu kan bukti Di sebuah organisasi kami lain Ketika kami rambut dia Dia mau berbaur dengan teman-teman yang lain Seperti itu Jadi ketika kita memang punya teman Atau kita tahu kerja kita bisa makin introvert Ya kita Sebagai temannya Coba dekat itu orangnya Cari tahu dulu bagaimana sih Apa sih sebenarnya yang dia inginkan dalam sebuah kutus itu Supaya dia bisa Dapat rambut dengan Dengan teman-teman yang lainnya Seperti itu Mungkin Terima kasih Terima kasih Mungkin Terima kasih 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih